selamat menikmati dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska dan jangan lupa juga untuk kalian follow instagram mhdanggariska untuk info update-update terbaru dan jangan lupa juga di akhir video jika kalian menyukai video ini untuk tinggalkan jejak dengan cara like and share ke teman-teman kalian serta komen di kolom komentar apapun yang mau kalian komen oke tanpa banyak kita basa-basi lagi langsung aja kita ke inti pembahasannya check it out nah guys yang pertama itu kalian itu harus memiliki dulu mode-mode kendaraan yang ingin kalian tambahkan kepada kantor polisi dan juga IMS misalkan seperti gue disini itu ada BMW polis kemudian IMS SUV medic BMW polis bike dan Prius taxi dan ini semua udah gue gabungkan menjadi satu resource ya dan untuk cara menggabungkan satu resource seperti ini kalian bisa cek video gue yang ada di atas yang muncul ya kalian klik aja linknya itu untuk cara menggabungkan beberapa mode menjadi satu resource nah satu resource itu pengertiannya ya satu gini jadi satu resource ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 untuk 5 mode karena kalau kita pisahkan maka akan terdapat 5 resource ya itu akan lumayan banyak nantinya di start CFG nya jadi ya kita gabungkan aja supaya ketika kita nge-load di 5M nya nanti jadi lebih sedikit gitu oke jadi jika kalian udah memiliki mode nya seperti ini yang pertama itu ya kita copy dulu mode nya ini ke dalam folder server kita oke kita copy atau ini gue cut aja ya supaya desktop gue ini gak berserakan seperti yang kalian sehingga sekarang ya oke langsung aja kita masuk ke folder server kita server data kemudian resource kita letakin aja di dalam folder vehicle oke buat paste disini kemudian kita balik ke server data dan kita open server CFG nya untuk kita start si folder mode kendaraan nya kita langsung scroll ke bawah kita letak di bawah sini aja ya start oke kita cek nama folder nya itu pemerintahan start pemerintahan jika udah langsung di save dan server CFG nya bisa kalian close aja oke sekarang kita akan menambahkan untuk mobil IMS terlebih dahulu maka yang perlu kita buka yaitu script ISX ambulance job oke di job kemudian ISX ambulance job nah disini kita buka config luar nah untuk menambahkan kendaraan di pemerintahan kita itu gak perlu menambahkan di database ya karena untuk menambahkan di database itu hanya untuk mobil yang akan kita jual di car dealer selain itu kita gak perlu menambahkan di database nah disini langsung aja kita scroll ke bawah di bagian config luar ini di config authorized vehicle kalian bisa lihat disini ada car ya kemudian ada helikopter nah disini gue hanya menambahkan untuk bagian car ataupun bagian kendaraan nah bagian ini oke kita cek nama kendaraannya terlebih dahulu kita balik lagi ke resource kemudian vehicle pemerintahan nah disini ya gue akan menambahkan yaitu IMS SUV dan juga medic BMW kita masuk ke bagian stream kemudian IMS SUV nah untuk menambahkan kendaraannya kita cukup copy yang model ini satu baris kemudian kita paste di bawah yang di atas ini jangan lupa kita tambahkan koma ya nah untuk modelnya kita ganti ini ambulans kalian bisa ganti dengan yang namanya krv ya jadi kalian tandain aja yang fail ytd ini tapi yang ytd nya itu jangan kalian masukkan juga cukup yang krv nya saja kemudian untuk harganya silahkan kalian setting kalian ingin men setting harganya itu berapa nah disini ada ambulans kemudian dokter chief doctor dan boss kita bisa peruntukan kendaraan ini hanya berlaku atau hanya bisa dibeli ketika kita menjabat sebagai apa misalkan disini gue menambahkan krv untuk si ambulans maka ketika dia menjadi seorang IMS dan pangkat dia itu masih pangkat yang pertama kali ketika dia join maka dia bisa memiliki ambulans dan juga krv saja oke yang kedua itu kita akan menambahkan mobil medic IMS nah disini kita masuk ke bagian medic IMS kemudian namanya itu pd bmw yang ytd nya itu pd underscore bmw nah ini mobil ini mobil custom yang dari mobil polisi udah gue custom menjadi mobil IMS nah untuk yang bmw ini gue hanya peruntukan buat si chief doctor dan juga si boss nah berhubung untuk menjadi seorang boss maka dia harus memiliki atau harus menjabat terlebih dahulu menjadi seorang wakil dokter jadi bagian boss nya gak perlu kita tambahkan lagi disini langsung kita ketik model sama dengan tanda petik 1 kita paste nama mod mobilnya yaitu pd underscore bmw kemudian koma press sama dengan kita kasih harganya itu 25.000 ya disini jangan lupa ditambahkan koma karena jika gak kalian tambahkan koma itu akan terjadi error nantinya ketika kalian start server nya oke jika udah langsung di save untuk bagian ambulance job nanti kita akan langsung tes ke dalam server ya oke jika di bagian ambulance kalian udah menambahkan kendaraannya ini bisa di close aja sekarang kita akan membuka skrip isx police job kita masuk ke job kemudian police job kita buka lagi yang config luar punya isx police job nah disini langsung kita scroll lagi ke bawah sampai ketemu yang bagian config authorized vehicle lagi ya nah disini ada untuk required kemudian officer sergan lieutenant dan boss gitu juga untuk bagian helikopternya ada required officer sergan lieutenant dan juga boss nah disini kalian bisa lihat ya untuk bagian required required itu tidak memiliki kendaraan apapun sedangkan untuk officer dia itu sudah bisa membeli police 3 nah berhubungkan namanya anggota baru di kepolisian gak mungkin dia itu gak memiliki mobil ya maka disini kita tambahkan aja untuk required nya itu mobil police yang standar aja ya atau kita bisa lihat di bagian mod mobil pemerintahan tadi oke pemerintahan disini ada hanya police bike dan juga bmb police kita akan menambahkan dua itu nah kita ambil yang police bike yang ytd nya ya jadi kalian ingat nih yang ytd tanpa hi nya disini kita langsung buat baru model sama dengan tanda petik satu kemudian di dalamnya itu model dari mod kita forma press sama dengan 5000 oke untuk required maka dia hanya bisa membeli police bag untuk patroli patroli aja sedangkan untuk officer dia itu udah bisa membeli police 3 mobil police 3 nah untuk bagian sergan dan juga letnan kita bisa menambahkan mobil bmw nah bmw yang police ini ya bm pos 8 kodenya oke kita copy nama kodenya kita tambahkan di bagian sergan oke ini kita koma kemudian kita enter model sama dengan tanda petik satu kita paste koma press sama dengan harga harganya kita beri harga 50.000 nah oke untuk bagian letnan ya gak perlu kalian tambahkan lagi karena dari sergan yang itu nanti bisa naik ke letnan maka di sergan dia udah membeli bmw police ini di letnan dia gak perlu membeli lagi di letnan dia cuma bisa membeli riot dan juga fbi 2 oke jika kalian udah menambahkan seperti ini langsung aja kalian save dan jika udah di save langsung di close untuk mod mobilnya udah kita tambahkan di server cfg sekarang kita hanya perlu memulai server kita tapi sebelum kita memulai stutter dot bat nya ya seperti biasa gue selalu mengingatkan kalian untuk mengaktifkan xampp control kita aktifkan dulu xampp control kita oke start start nah jika udah aktif seperti ini langsung di close aja control panel nya dan kita balik ke folder server kita ya sekarang langsung aja kita double klik stutter dot bat nya oke guys sambilan kita menunggu server kita di start ataupun siap nge-start semua resource yang kita aktifkan di server cfg jangan lupa untuk kalian sediakan copy supaya kalian ngoding nya santai dan error nya itu tidak ada ya dan kita langsung aja skip ke dalam server supaya cepat karena durasi kita jangan terlalu lama nanti kalau terlalu lama kalian itu bosan takutnya oke guys halo guys oke jadi kita udah berada di dalam server dan kita langsung aja mencoba mode-mode kendaraan yang tadi kita tambahkan di konfig luar ISX ambulance job dan juga ISX police ya guys nah ini gue udah berada di depan pillbox hill medical center jadi yang pertama kali kita coba itu punyanya IMS ya nah disini gue udah menjadi seorang ambulance yang pangkatnya itu pangkat pertama kali ya jadi pertama kali kita join di ambulance oke kita langsung aja ke bagian kendaraan yang ini untuk membeli kendaraan yang kita tambahkan tadi nah kita masuk di bagian vehicle shop nah disini terdapat 2 kendaraan yang satu memang ambulance ini itu default dari scriptnya kemudian yang dibawahnya itu mode yang kita tambahkan tadi ya nah ini yang SUV mode SUV ataupun mode QRV tadi nah ini hanya ada untuk si ambulance yang pertama saja untuk yang pangkat pertama sekarang kita ubah kita menjadi pangkat yang kedua ya kita sekarang udah menjadi pangkat yang kedua sekarang kita cek lagi di vehicle shop itu untuk pangkat kedua ini tidak ada lagi yang QRV tadi sedangkan untuk yang BMW itu juga tidak ada tidak ada di pangkat satu dan juga tidak ada di pangkat dua sekarang kita masuk lagi ke pangkat yang ketiga kemudian langsung kita masuk ke bagian vehicle shop ambulance job nah di pangkat yang ketiga ini sudah ada dua lagi yang satu ambulance nah ambulance sini ada di setiap pangkat kita masuk di bawah nya dia sudah ada untuk yang BMW di pangkat yang ketiga atau di wakil IMS jadi jika kalian ingin menambahkan mode mode nya kalian tentukan untuk kendaraan yang kalian tambahkan itu apakah bisa dibeli oleh pangkat yang pertama atau hanya bisa dibeli oleh boss saja atau si wakil boss saja kalau seperti gue ini gue hanya menambahkan di yang pertama dan juga yang ketiga untuk yang kedua dan juga boss nya itu gak gue tambahkan karena mereka sudah ada ketika mereka jadi perawat dan juga wakil boss nah oke guys jadi ya begitu nah jadi gue ini coba melik yang punya medic ini aja ini livery nah ini udah gue config ya guys sekarang kita coba menjadi yang ke terakhir atau yang menjadi boss nya ya boss IMS nah kita cek untuk bagian vehicle shop nya itu gak ada lagi yang ada hanya ambulans saja oke sekarang kita coba keluarkan kendaraannya lupa gue untuk keluarkannya itu ada disini kemudian kita open garex nah yang ini kita keluarkan saja untuk bmw medic nya itu tampilannya itu seperti ini ya kalian bisa lihat kalau kalian mau gue nge-review nya ini silahkan kalian ketik di kolom komentar nanti gue akan nge-review mod yang ini oke sekarang kita menuju ke kantor polis untuk mencoba kendaraan polis yang kita tambahkan tadi apakah bekerja atau tidak yang yang Nah jadi berhubung ini di kantor polisi dan gue gak ada akses untuk membuka bagian vehicle polisi Maka gue harus ubah dulu job gue ini menjadi seorang polis Set job 1 polis 0 Oke kita coba dari pangkat yang paling bawah ya Nah oke kita langsung cek aja Vehicle shop Nah untuk pangkat paling bawah itu tadi kita menambahkan police bag ya Nah police bagnya itu ya seperti ini untuk police bagnya Oke ini juga sama jika kalian mau gue review yang mod ini silahkan kalian ketik di kolom komentar Nanti gue akan membuatkan video untuk nge-review mod-mod mobil yang kalian lihat sekarang oke Nah ini hanya ada untuk pangkat yang pertama atau pangkat rekrut ya Kita beli aja 1 Oke sekarang kita coba masuk ke pangkat yang kedua Kita cek di pangkat kedua itu ada mobil apa aja Nah untuk pangkat yang kedua hanya ada police cruiser Jadi hanya ada 1 mobil sedangkan untuk yang police bag tadi itu tidak ada lagi di pangkat kedua Jadi untuk membeli police bag kita itu harus ada di pangkat yang paling pertama ya Oke next kita lanjut di pangkat yang ketiga Oke kita cek untuk bagian sersan Nah di bagian sersan ada mod mobil atau nama kendaraan yang 0 itu namanya mod mobil Nah untuk yang 0 itu itu mod mobil yang kita tambahkan di config 2 tadi ya Itu hanya ada di sersan Oke kita lihat Nah mobilnya itu seperti ini Oke guys Kita keluarkan juga Oke selanjutnya kita masuk ke pangkat yang keempat atau bagian letnan ya Nah di letnan ini hanya ada mobil police riot dan juga FFIB ya Nah untuk BMW dan police bag yang pertama tadi tidak ada lagi di pangkat-pekat yang lainnya Sedangkan untuk bagian bossnya Bagian komandan Itu tidak ada mobil sama sekali Jadi ketika kalian masuk ke vehicle shop Maka akan ada tulisan You are not authorized to buy the skin of vehicle Jadi tidak ada kendaraan yang bisa dibeli ketika kalian menjadi komandan Jadi untuk kalian menjadi komandan Kalian itu harus menempuh beberapa pangkat Untuk kalian menjabat sebagai komandan Jika memang diberi WW6 Untuk kalian memimpin kantor polisi ini Oke jadi sekarang kita coba keluarkan Kenaraan-kenaraan yang tadi itu kita beli ya Nah itu yang pertama BMW Kemudian yang kedua kita coba keluarkan yang itu BMW juga Kita masukin salah satunya Nah oke jadi modnya itu seperti ini Untuk yang BMW ya Ya walk it lah untuk seorang polis ya kan Naik mobil yang sport seperti ini Ya kan Semain keren Sedangkan untuk motornya ya Begini motornya Oke guys Jadi sekian untuk video kali ini Cara menambahkan kendaraan Untuk pemerintahan Polis dan juga Ambulans Semoga bermanfaat buat brother-brother semua Jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian Jika video ini bermanfaat buat kalian Untuk review ketiga mod ini Silahkan kalian ketikkan di kolom komentar Jika banyak yang komen Gue akan memberikan review untuk ketiga mod ini Ketika video ini mencapai 150 kali ditonton Dan untuk lanjutan video discord Punya malam kemarin Gue akan membuat lanjutannya Ketika tembus 150 kali video yang Oke guys Akhir kata gue Anggariska mengucapkan terima kasih Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Dan juga Jangan lupa untuk follow instagram Emah di Anggariska Sampai bertemu di video selanjutnya See you Bye 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 Terima kasih telah menonton!